Nama saya Agus Ilmi Samudin dari jurusan terbiak program studi PGNU. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Kalau pada umumnya, manusia itu merupakan makhluk yang paling unik di antara makhluk lainnya. Karena manusia memiliki peranti yang lengkap mulai dari segi akal, nafsu, hati, pikiran, perasaan, maupun fisik. Perbedaan dengan sebagian besar binatang yang akan terus berproduksi hingga sampai akhir ayatnya. Tapi kalau manusia, itu khususnya wanita, hanya akan berproduksi sampai tiba pada suatu masa yang disebut Minobuase. Dibandingkan primata maupun binatang yang lain, manusia menghabiskan waktu yang lebih lama untuk tinggal bersama dan mengasuk ke turunannya. Tidak seperti kerah yang tubuhnya tertutup bulu atau berambut. Secara alami, manusia tidak punya pelindung terhadap perubahan suhu di permukaan kulitnya. Kalau manusia itu berpakaian, beda dengan binatang yang tidak berpakaian. Kalau binatang juga mempunyai nafsu, tetapi manusia mempunyai akal nafsu dan pikiran yang lebih sempurna. Demikian pengertian sedikit dari perbedaan manusia dan makhluk lain. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.